Intro Halo teman-teman semua Selamat datang Saluran Jambin Ya pada kesempatan kali ini Kita pengen ngebahas Figur baru yang bakalan rilis ya teman-teman Anjim loh Kita semalam dapet berita sih Dari Itu tuh Si abang Langsung laporan Apa bin itu Di facebook Yang keluar bukan Si siapa Ayane Ngani Ngani Langsung ekspresinya kaget dong Keluarnya si Benedetta Akarin ya Alias Rin maksud kita Kita lihat bener ya Kambing Mungkin Ini kali ya teman-teman Dalam Rangka penyambutan Tahun baru Imlek kali ya Jadi pengen Pengen itu Apa Namanya munculinnya si Benedetta Dan Kemungkinan sama si Kurumi ya teman-teman Karena kan Kalau si Ayane nya itu sama yang satu lagi nya tuh Yang Night 9 siapa lah lupa Bukan lupa gak tau namanya Mukanya sih tau Cuma namanya gak tau Nah ininya si Rin nya itu sama si Kurumi Atau nama Translate nya itu Ayano Hara Iya kayaknya Ayano Hara Nah Sekarang kita pengen review dulu nih Nah ini dia si Siapa namanya Rin Ya Dia itu Skill nya unik teman-teman Nah Dan nih Kita udah ada Screenshot dari Translate nya nih Oh ya Dia itu Ngasih Frost Damage ya Tapi anehnya Di rekomendasi sistem Oh Lihat Rekomendasi tim nya Gak ada satu pun dari mereka yang Itu Frost Yang bikin debuff Frost ya Aneh gitu Apa bisa Ketrigger tanpa Frost Kalau Frost Damage Atau mungkin cuman Dia seorang gitu Setau Kita kan Kalau si Zouyu itu kan Ignite Kalau si Sunny Gak tau tuh Kayaknya Apa ini gak tau Gak tau kita Kita gak pernah ngeliat Si Akechi Mitsuhide kan Nurunin Defense nya Si Mako Ngasih buff Ke temen Buff attack Itu Critical Terus Lifesteal Lupa kita Tapi gak ada Satupun yang Dari mereka yang bisa Ngefrost Kan kalau ada kan Misalkan si Okada Usuke gitu tuh Taruh lah Sini lah Tapi ini gak Gak ada loh Kita bingung ya Kemungkinan dia bisa Ngasih Frost Damage Tanpa harus musuh Kena Frost Kali Ya mungkin itu ya Dan selanjutnya adalah Nah ini dia Si Ayano Hara Ini Unik banget Si temen temen Terus juga Wajib sih Sebenernya Cuman Cuman Kalau free player Bisa apa kan Paling mentok Di bintang 4 Ini juga kita Maksa nih Maksa beberapa Ada yang dari Gacha gitu Kalau yang dari Event nya tuh Sampai bintang 3 Kalau gak salah Ya sisanya kita Gacha sih Sampai bintang 4 gitu Nah uniknya Dia itu Militaris Bentar Bentar Ini dulu Apa Screenshot dari Skillnya Lihat nih Nah Uniknya nih Dia itu Militaris Tapi bisa ngasih The buff Anjir Ini kita Bingung loh Militaris pertama Yang bisa ngasih Banyak the buff Pertama tuh Stone Satu detik Ya Tadi udah sempet Translate kan kita Stone Satu detik Burn Sama Frost Lima detik Nah Disarm Dua detik Terus sama Silence Tiga detik Disarm Disarm Itu Kayak Ini nih Apa Kalau kalian punya Mobile Legends Kayak skillnya Marsha tuh Ya jadi Gak bisa basic attack Nah kalau Silence Kayak Skillnya Si siapa Hell Hell Crude Ya Gak bisa Skill Gak bisa passive skillnya Gak keluar juga Kita sempet baca Tari tuh Kan Eh Ini militaris loh Biasanya kan Militaris Ditujukan itu Untuk Memberi Damage ya Tapi dia Ngasih the buff loh Banyak lagi Pas ulti tuh Gila Cuman ya Kita punya pengalaman Pake si Rin ini nih Eh Rin Siapa Aduh Ayano Ayano Hara gitu Buat PVE Kebantu banget sih Musuhnya Kayak ada jeda gitu kan Jadi ya Wajib juga dia Setelah Zuge Liang gitu kan Kalau untuk Figure eksklusifnya Gila Militaris rasa support Ultinya juga lumayan cepet loh Doi Oh iya Sama bisa Ngereduce itu juga Energi musuh 10 energi Lupa ngomong anjim Maaf mah Tuh kan Ini kita bingung nih Si Ayano Hara ini Terus kita lihat nih Tuh Kan Aneh kan Team matchnya Aneh Sama Rie Berarti ini Kesimpulan kita ya Kalau kita gak punya Rie Kita bisa pake si Fazor Win Teman-teman Buat team Dealer nya Karena kan Fazor Win juga Ada itunya tuh Apa namanya Frost damage Ini cocok Cuman supportnya Si Sakura Sakura tuh ngapain Ngesilence juga Kalau gak salah Iya iya Ngesilence juga Cuman udahlah Langsung aja kita Coba Test drive ya Oke teman-teman Kita udah Siapin tempatnya Tadinya pengen di Final battle ya Cuman Ini apa Udah keswap ya Sama kita Kita lupa Dari pagi Terswap Jadi kita gak bisa Masuk lagi ya Kalau udah diswap gitu Jadi kita masuknya Kayaknya aja Apa Naunya Apokalipsor Sekalian Ngesilence juga nih Ini kita belum Masuk sama sekali ya Dari kemarin Kemarin Karena gak ada Waktu aja Jadi ini kita sekalian lah Kelarin gitu Ya komposisinya Kita pake Ngikutin di Apa Top rank gitu kan Ben Rhin Zepir Zarola Mako Terus ini siapa Namanya Ayane Sama si Itu Kudunya kan Bukan si Ayano Hara ya Sama Apa tuh Siapa namanya Ada lagi yang pake bumerang Harusnya tuh Cuman karena kita Pengen nyobain Apa Pengen Ngasih unjuk Si Ayano Hara Sama Benedetta Jadi kita Pasang mereka berdua Buat starting line up Yuk Coba kita Simak Baik-baik Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Ya Ini sudah kelar Ternyata masih Ampas banget Ting kita Gak jelas banget Ini untuk Apa namanya Statistik ya Ini Damage ya Kalau gak salah Terus ini Berisik aja loh Suaranya bocor Maaf ya teman-teman Ya Tetangga Ini untuk apa ini Hilda Aduh gak tau Ini untuk apa lagi Gak tau Ini apa lagi Gak tau Yang kita tau Kayaknya ini doang Buat damage Aduh Ini kalau Tim kitanya Bener sih Mungkin Enak ya teman-teman Cuman Cuman ya Tau sendiri Oke Kita kelar Jadi kesimpulannya Rin sama Rin sama Ayanohara itu Bagus banget Ya teman-teman Kalau kalian pengen Ngejar si Ayanohara Ya silahkan Saya tidak bisa Menghentikan kalian Kalau untuk Rin Gimana ya Sedikit Tricky ya Karena itu kan Biasanya muncul Di apocalypse war doang Yang buat yang tadi Atau mungkin ada Boss lain Lupa kita Cuman ya Bagus juga sih Dua-duanya kan Bisa itu tuh Berbaur Atau fleksibel Banget dengan Tim debuff Tim frost Atau tim ignite Mereka berdua itu Sangat cocok lah Buat tim seperti itu Jadi ya Silahkan digaca Karena kita juga Bakalan gaca sih Kalau dia keluar Karena Tadinya berharap Ayanohara Gatuhnya doi Yaudah lah Buat sementara Pakai dia dulu Buat set laner kan Oke mungkin Sekian dulu ya teman-teman Video dari kita Semoga ini bisa jadi Referensi Buat kalian Kedepannya Pengen ngambil langkah Seperti apa Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah mampir Dan sudah menyempatkan Diri kalian Untuk menonton Seluruh Jambin Terima kasih banyak Jangan lupa Like Share Comment Subrek Apapun itulah Terserah Oke Karena dukungan dari kalian Sangat berarti Buat kita Sungguh Terima kasih Oke Sampai jumpa Di next video Bye 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 selamat menikmati